Terima kasih. Tahun berlalu, saya menggandeng bersama KFC Jagonya Musik, tadi ada Mr. Steve, mewakili Jagonya Musik dan Sport, dan KFC, saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang ada di merchant-merchant 760 gerai KFC di seluruh Indonesia. Terima kasih yang sudah mau menjajahkan CD audio konser saya. Antusias fans, gimana Mi tadi? Senang banget kan? Senang, karena memang mereka sudah lama ya, nggak ketemu. Biasanya kan kita suka ada kebestosan bareng dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan acara siang ini memobatkan hidup sebuah itu. Itu pertahankan eksistensinya seperti apa sih, Mi? Ya, sebetulnya kalau karya itu kan adalah, ya boleh orang bisa terus punya ambisi untuk berkarya, tapi ada kalanya kita juga berkontemplasi atau melakukan perlindungan apa yang harus kita juga berikan, nggak melulu sebuah karya yang harus laku. Ibaratnya seperti itu. Cukup memberikan dampak senang dan juga mengapresiasi diri kita dengan sebuah karya yang baik. Kalau bagi saya, album audio konser ini kedua-duanya. Secara komersil bagus, secara untuk koleksi dan juga untuk legacy juga bagus. Jadi, bahwa saya terus bisa menjaga itu, alhamdulillah. Tapi untuk menjelang tingkat ini memang harus fokus. Nanti udah mulai start kampanye di Kota Bani. Ini mungkin ada alasan, di album kenapa ada foto? Ya, kalau performa, suara dan lain-lain kan kita jaga stamina. Ya normal ya, tidur yang cukup, makan yang cukup. Walaupun makan masih suka bandel. Tapi ya ingat umur, karena tahun depan saya udah menjelang 50 tahun. Jadi, ya kurang-kurangin yang terlalu penting. Walaupun fokus Vilkada, tapi karya Mimi tetap dihati masyarakat. Gimana sih, Mi? Ya, pasti bantuan KFC Musik. Karena kalau tanpa distribusi KFC, kita nggak akan punya sebuah CD audio konser secara fisik yang bisa digerai, dijual di seluruh pelosok tanah air. Dari Papua sampai Aceh. Untuk persiapan konser, apa lagi? Ya, persiapan konser Super Diva tanggal 2 November nanti. Kita per 3 September nanti ada kumpul untuk mungkin visual. Mi, ide dari mana sih, Mi? Di foto albumnya, Nantumin, Cucu, Mi? Oh, bukan ditemani. Karena itu satu scene yang namanya family scene gitu ya, di konser kemarin. Dan diibaratkan ada spotlight gitu berbentuk rumah. Di dalamnya ada saya, Aurel, Amoran, Azura yang masih dikandungan mamanya, dan juga Amina. Saat itu memang videonya menjadi viral karena tingkah laku Amina yang lucu. Dan alhamdulillahnya lagu Timang-Timang dan Bertubi-Tubi ini menggambarkan betapa kekuatan dan semangat untuk saling mengasihi. Jadi, di sini kecipaan ibu dan anak tergambar melalui sebuah arusmen yang indah sekali dari ASU. Kalau dikepil keadaan nanti, jauh dibutuhin talentanya. Iya. Yang mudah-mudahan ya, kami kira memberikan ruang yang baik. Mungkin dia bisa lebih keren dari orang tuanya. Ini sayangnya Avo sama cucu, kemarin viral juga nih caranya Avo saling sama Amina. Iya, karena kan memang rauh kan kalau deket sama anak tuh nggak, mereka meluas ya, jadi nggak kaku. Jadi, Alhamdulillah ya kalau mereka selalu bonding. Berarti anak-anak dan cucu juga sering dijajarin sama Avo dong? Iya, coklat itulah gitu. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sub indo by broth3rmax